Intro Tentukan pilihanmu Pemimpin jujur beri terkita Pedugas pemutahiran data pemilih Pantarli, Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon menghadapi kendala dalam melakukan pencocokan dan penelitian coklit. Petugas terkadang tidak menemui masyarakat atau warga yang akan dicoklit karena kesibukan terutama warga perumahan. Meskipun terkendala tidak ditemuinya warga yang akan dilakukan coklit, namun petugas Pantarli di Kelurahan Pasalakan sudah mendata lebih dari 90% data pemilih. Saat ini Pantarli di TPS 5 Kelurahan Pasalakan sudah mencoklit 540 data pemilih dan tersisa 30 data pemilih lagi yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian. Petugas Pantarli di Kelurahan Pasalakan pun berkomitmen untuk menghadirkan data yang valid agar seluruh masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya di TPS dalam Pilkada 2024. Kendalanya itu yang pertama itu seringkali kita tidak menemukan orang yang ada di data e-coklitnya. Yang pertama itu adalah perumahan mungkin karena kesibukan daripada warga perumahan kan dia terkadang sore datangnya, terkadang habis maghrib, seperti itu kendalanya sih. Dan ada beberapa warga juga iklannya masih alamat di Pasalakan tapi orangnya di luar daripada Pasalakan. Sementara di TPS 5, Kelurahan Pasalakan ada tiga orang data pemilih potensial atau pemilih pemula yang pada 27 November mendatang berusia 17 tahun. Petugas pun berharap masyarakat terbuka dan transparan ketika dilakukan coklit agar data yang diperoleh untuk dijadikan DPT valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton